Story telah Landon Network Daily Post yang di India ke India harus dari 3 Apabila saya beriksa ini Apabila saya berkata dari Ravikan dari 16 Bihar Regimen Ravikan ada yang berusaha di 16 Bihar Regimen yang di India harus dari 3 yang di Indonesia ada yang berusaha di India yang diperkenalkan di India yang diperkenalkan di India yang diperkenalkan di China baru ngalapan orang bakboon kisipai China pembentasaw, kemudian kisipai China pembentasaw, kisipai China pembentasaw kisah ino kisipai jongki, kat bawu kisipai jongki, kat bawu kisipai jongki, kat bawu kisipai jongki, kat bawu kisipai China, daka fos, wu mau wan na kaliyang jong luom, shajan jong u, bat kalengkot jong ni mau kat D.I.U. nasi lang, bat ukelon lendang, wu indian major tak hampir pun, wu maham nag jingpitar, kisipai China, bikin target yang usipai nong sumar ke India, wu niyak dipaksing wu kentai bansangig sumar kisipai China, wak ladau ulamansaw, kisipai China ki kemio niyak dipaksing, priaunkam u u ben sumar kisipai jongki, bat hadin penyabi u. Orng kolonel Ravikan, wu sipai ka 16 Bihar regimen, wu kolonel Ravikan udhubbriu upadun, haka sekcan inkoman cong ke 16 Bihar regimen, yang berlaku bersyukur di China dan berjaya di Galwan Valley yang berjaya di Arjara. Kolonel Ravikan, yang berjumpa dengan komanding officer, yang berjaya di Kolonel Santosh Babu, yang berjaya di Jialik. Yang berjaya di indian army yang berjaya di Paksing, yang berjaya di kuburung Wier Chakra, yang berjaya di Jeng Pelayim, yang berjaya di India yang berjaya di Kassantri, yang berjaya di Arjara. Wier Chakra, yang berjaya di second-highest wartime Galantri Honor di India, bahagian yang berjaya di Paksing dengan Rekha, yang berjaya di China Base Officer Training Academy yang berjaya di Arjara. Rekha Singh bukan menjadi indian army yang berjaya di Litt. Yang berjaya di Paksing dengan dokumen dari Rahul Singh di Hindustan ada sejarian di India berjaya di India dari India, dan berjaya di India sendiri dari peninggalan kulit untuk mengembangkanapa. Terima kasih. Atas itu, London Network Daily Post. Terima kasih.